Intro Prediksi Pertanian Pramusim Yudinokan Indonesia Vest Chelsea Pembuktian Terakhir The Blues Pertanian Pramusim antara Indonesia Vest Chelsea akan cilai di Dacia Arena Indonesia. Ini menjadi pembuktian terakhir bagi The Blues sebelum memulai musim kompetisi 2022-2023. Laga melawan Indonesia merupakan pertanian pramusim keempat yang akan dijalani oleh Chelsea. Dari tiga laga sebelumnya yang telah dijalani Chelsea, Raksasa Liga ini tersebut hanya mampu meraih satu kemenangan dan dua kekalahan. Kemenangan satu-satunya yang mereka raih adalah kalah membuka laga pramusim mereka melawan klub Amerika. Sedangkan pada laga ucoba pramusim kedua dan ketiga, Chelsea harus rela mengakui keunggulan kalor dan juga Arsenal. Pada laga melawan kalor, Chelsea harus mengakui keunggulan kemlawan lewat adu penalti dengan skor 4-5. Sedangkan saat melawan Arsenal, The Blues harus mengakui keunggulan rivalnya dengan 4 gol tanpa balas. Hampir senasib dengan Chelsea, Yudinese datang dengan hasil laga ucoba yang juga kurang memuaskan bagi mereka, tetapi sedikit lebih baik ketimbang Chelsea. Player to Watch Ilica Ilica akan menjadi ancaman serius bagi Chelsea. Lini pertahanan The Blues perlu memaspadai pemain asal Makedonia tersebut. Falsanya pada pertahanan melawan Indonesia. Pemain Borussia juga kekuatan tersebut berhasil mencetak hat-trick. Meski hanya pada laga ucoba, ketajamannya akan menjadi sebuah kerepotan tersidiri bagi lini pertahanan Chelsea. Raheem Sterling Laga terakhir pramusim terakhir yang akan dijalankan Chelsea tentu akan menjadi pembuktian bagi Raheem Sterling. Pada laga sebelumnya, ia belum mampu menunjukkan ketacauan dirinya saat berseragam The Blues. Malahan, dikarenakan beberapa peluang Sterling yang gagal berujung gol, ia justru disaminkan dengan kemandulan di New Werner. Terima kasih telah menonton! Chelsea akan menyesal jika jual Armando Bruca musim panas ini. Kling Chelsen meringatkan Thomas Cole bahwa dia akan menyesal jika menjual striker Armando Bruca pada busi travel musim panas ini apalagi dengan harga yang murah. Armando Bruca menghabiskan musim malus sebagai pemain pinjaman di Sohampton. Ia menjaringkan 9 gol dalam 38 penampilan di semua kompetisi dan performanya itu membuat beberapa klub premialik termasuk Wissam United. Bika South dan Everton tertarik untuk memboyongnya. Penyerang Rusia 20 tahun itu sudah berada dalam buku pemain Chelsea Cicca 2009. Akan tetapi, ia hanya pernah membawa satu penampilan untuk tim utama, yakni ketika dia masuk sebagai penggantung Oliver Chirot dalam kemenangan atas Everton di premialik pada Maret 2020. Pemain Internasional Albania yang telah mengantong 4 gol dalam 14 penampilan untuk negaranya itu, juga pernah merasakan bermain di Belanda bersama Vitesse pada 2020-2021, di mana ia menyumbangkan 11 gol dalam 34 penampilan. Dan sekarang Glenn Johnson merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuknya masuk ke tim Thomas Schuchel. Dia pun mendesak klub untuk tak menjualnya musim panas ini, atau mereka bakal menyesal. Saya pikir dikarenakan skenario-nya, mereka akan menyesal membiarkan jujah pergi, dikarenakan mereka tidak menjualnya dengan harga yang sangat besar. Mereka membiarkan pemain yang berpotensi hebat pergi, tanpa membiarkan klub lain merusak bank. Anda tidak akan membeli pemain dengan jumlah uang yang sama untuk kualitas yang sama atau lebih baik. Sebaiknya Anda mempertahankannya, dan bekerja dengan apa yang Anda miliki. Jika Anda akan mencari pencetak gold terkenal sekarang, itu akan menghabiskan sejumlah uang. Anda tidak akan mendapatkan dengan harga 30 juta euro, kan? Mereka lebih baik bekerja dengan apa yang mereka miliki, daripada menjuangnya dengan harga yang relatif murah. Chelsea dan Bear Munchan berada dalam jalur perebutan Harry Kane. Chelsea dikabarkan memiliki minat yang sama dengan Bear Munchan untuk mendatangkan sejaknya Tottenham yakni Harry Kane. Keinginan Chelsea untuk mendatangkan ujung tombak temis untuk terserbis sejak musim lalu, mengingat kontrak Harry Kane kelihatan dua tahun lagi, dan belum mendapatkan tawaran terpanjang kontrak dari manajemen Tottenham. Meskipun menurut Chris yang kok dari Bill, mereka mengakui bahwa Spurs lebih suka menjualnya ke Bear Munchan jika Kane memutuskan untuk tidak mendatangani kontrak baru. Football London melaporkan bahwa Harry Kane menetap di Tottenham dan itu hanya masalah waktu sampai Andal Utara membuka pembicaraan kontrak. Boss Bear Julian Nagelsmann mengungkapkan tentang kekagamannya pada Harry Kane bekal lalu, sementara Kepala Eksekutif Klub Jerman Oliver Kane mengklaim itu hanya sebatas mimpi untuk bisa mendatangkan Harry Kane ke Klub Raksasa Jerman tersebut. Saat diminta keterangan, Antonio Conte mengungkapkan jika dirinya tidak mendengar isi tersebut. Ia pun mempertanyakan mengapa pembicaraan ini bisa terjadi. Sejujurnya, saya tidak mengerti ini. Yang pasti, saya adalah pelatih yang tidak membicarakan pemain dari penilaian. Saya tidak tahu mengapa. Ucap pelatih berusia 52 tahun tersebut. Situasi di Tottenham sangat jelas. Rencananya sangat jelas terangkap. Harry adalah bagian dari proyek. Dia adalah bagian yang penting dari proyek. Dan ya, hanya rumor. Di sisi lain, Harry Kane tampil memukul di pramusim dengan mencetak lima gol dalam tiga pertandingan. Saat bekerja sama dengan Conte, dia baru-baru ingin mengatakan bahwa sesuatu Conte merupakan pelatih yang luar biasa. Antonio luar biasa. Saya telah bekerja dari setiap manajemen yang pernah saya tangani. Antonio mungkin telah membawa cintas kebicaraan five-line untuk saya. Mentalitas, bersamanya setiap hari melihat cara dia mempersiapkan diri. Cara dia membawa semangatnya dan mengeluarkan yang terbaik dari para pemain. Saya telah belajar dari itu. Saya merasa seperti saya belajar setiap tahun dan mendapatkan lebih banyak pengalaman dan menjadi lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!